mau ngomong apa ya jadi di video kali ini aku akan memberitahukan sesuatu yang bertempeh eh kok bertempeh kemarin lalu ada yang bertanya kepada aku setiap aku membuat video yang bertanya biasa bang kenapa kamu gak buat tutorial topeng lagi bang kenapa kamu kamu manusia aku gak buat topeng gak buat tutorial maksudnya itu karena ada beberapa faktor yang membuat aku sangat 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 menekankan aku untuk tidak buat topeng oke jadi simak aja ya beberapa faktor yang membuat aku tidak ingin membuat video yo yo keda saran simitaso kandukmu niska kaming hiyumoto hiyo kandisei sangar yo huri otakam simida jokon kakamarakatum makatsumi jisa komanasakya mann pokoknya saya kapo bebek yang kedua ya yang kedua itu faktornya karena setiap aku upload video topeng yang nonton itu cuman sepersepuluh dari subscriber ku jadi aku enggak semangat lagi buat video mending aku buat konten lain aja yang viewernya mungkin nambahkan yang selanjutnya ya kameranya rusak kena air jadi itulah penyebabnya gara-gara mendung mulu disini enggak pernah ada matahari makanya aku malas buat topeng lagi main main tesoke torowena pevo jadi itu beberapa hal yang membuat aku tidak membuat topeng lagi dan kemungkinan besar aku tidak akan membuat topeng lagi kenapa karena ya begitu enggak sih mungkin aku akan buat topeng sebulan sekali gitu itu kan sebagai bimbingan itu kan sebagai bagiannya kalau menurut aku sih enggak terlalu bagus aku terus membuat topeng gini-begini begitu kan karena tutorial topeng dari pertama sampai sekarang itu sama aja sih sebenarnya intinya karena kenapa ini aku mau menjelaskan sesuatu yang mungkin teman-teman tidak tahu mungkin ada beberapa orang yang tahu sebenarnya buat teman-teman yang ingin buat topeng itu hanya memerlukan empat syarat yang kalian harus penuhi yang pertama kalian harus tahu bahan-bahannya yang kedua tahu alatnya dan ketiga tahu cara mengolah bahannya gitu kemudian yang keempat kesenian dalam diri teman-teman masing-masing gitu kalau kalian punya alat bahan tapi kalian enggak ada bakat disana sedikit pun tidak ada menyentuh kesana itu percuma gitu jadi kalian harus punya empat itu aku dulu ini seorang murid sekolah dulu emang pernah aku disuruh membuat topeng dari bubur kerta nah kemudian waktu SMA ini aku melihat youtuber-youtuber membuat topeng nah aku ingin membuat topeng dari buruk kertas ya pokoknya seperti itulah ceritanya enggak jelas kan ceritanya bangsa kau kan ini ya kalau aku kasih tahu ya kalian punya bahan punya alat kemudian kalian tinggal share siap bukan share bukan bukan bagikan maksud saya share apa share share segitu ya di Google cari di Google topeng ingin kalian buat contohnya bikin topeng kambing gitu kan atau monyet atau kerbau atau ikan atau manusia karena itu cara membuat topeng manusia tapi mukanya kayak kambing gitu kan ada topengnya itu nanti kalian lihat gitu kalau punya bahannya nah kalian tiru aja gitu sesuai gambar gitu dan sesuai hati nurani kalian gitu kan seberapa kesenian ke kreatifitasan ke intinya itu aja dan aku menjelaskan tadi itu mungkin enggak jelas ya pokoknya ya dimerti aja lah pokoknya lalu aku juga bingung buat teman-teman yang masih ingin buat topeng semoga kalian bisa membuat lebih bagus daripada aku ya silah kalau gitu mungkin hanya segitu aja video video kali ini buat teman-teman semua semakasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya Hai video apa ya besok bisa buat video apa ya free fire ya tapi nggak tahu ah ah mau subscribe terserah mau like terserah mau dislike terserah mau share terserah mau komentar terserah mau ngapain aja terserah itu kan hidup kamu kamu yang ngatur kenapa aku yang ngurus ya kan kan hidup kamu kamu yang ngurus ya kan